Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kan kawan Pada hari ini kita akan menjelaskan tutorial Cara membuat kotak disu dari tripek Mari kita simak videonya Pertama kita akan membagikan potongan Potongan yang bagian kiri Dua dan depan 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 Dua ukuran panjangnya kita buat 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm untuk belakangnya belakang yang depan 11 cm 17 cm itu lebih mudah kita pahami kita akan memotong satu-satu bagian dulu untuk tingginan kita buat 10 cm selamat menikmati dan untuk bagian belakang kita harus potong dulu untuk papanan untuk laci nanti tempat bukanya kita buat 2 cm yang kita buat mulai untuk rasi dari ngomong-ngomong tapi lagi kita akan menggambungkan bagiannya paling kita pakai lemnya kita kasih sekudah kita akan menggambungkan bagiannya belakangnya tadi kita pakai kekas-kebas banan ini ini adalah tahap pertama kami akan membuat bagian bawahnya bagian bawah ada kaki dan bagian atas untuk motif atasnya nanti kita dah buat ini pakai emang seperti ini kita nanti ini bagian makinnya kita buat dan yang ini untuk bagian motif nanti seperti ini kita buat dulu yang buangkan kaki dan bagian atasnya kita akan menambahkan bagian atasnya dan bagian atasnya kita akan menambahkan bagian atasnya nanti seperti inilah kita potong nanti ini bagian kakinya yang bagian kakinya butuh dua yang sekarang kita udah membuat bentuk motifnya nanti untuk bagian bawah dan atas seperti ini nanti kita potong nanti kita potong dulu kita lihat cara potongnya nanti ukirannya ini baru kita tempelkan nanti sini ini cara memotong ukiran bawah dan ukiran atas yang kita bahas tadi itu kita menggunakan gegaji ini selamat menikmati ini tanggungan nasihat semua sekarang kita pasang pada kotak tisu ya kita pakai cipitan ini ini bagian bawah kita tutupnya tadi bagian bawah kita lepas aja kita pasang pada kotak tisu ya kita taruh kurang bagian bawah bagian dasarnya bagian bawah bagian bawah bagian bawah selamat menikmati 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 tutupnya tutup bawah dan tutup atas selamat menikmati 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 kita akan memotong membuat tutup atasnya bahkan tutup atas 23 cm 21 cm nanti kita kasih lubang sini kita potong lubangnya sama kita potong kiranya kiranya ini tadi kita pakai gergaji itu dan ini di sebelah kita obang ini sekarang kita akan di sini kita lengan melalui awat dalam selamat menikmati sementara hasilnya sudah seperti ini ditinggal di chat tapi kalau saya akan membuat sedikit saya motif ini bunga mengukiran bunga kita buat ukiran di sini nanti kita tempel di tempelkan di sini nanti kita potong nanti kita potong kita tempelkan di sini biar lebih bagus cantik ini ukiran nantilah kita potong sekarang kita tempel di sini hidup kita tempelkan di sini sampai jumpa di sini selamat menikmati selamat menikmati sekarang inilah bisa tahap mengecat sekarang kita akan mengecat saya pakai propan set ini kernis propan setelah tuang ke sini sedikit sekarang kita akan mengecat sampai merata mengecatan ini kita butuh sampai 2-3 kali tahap mengecatan biar hasilnya mengkilat selamat menikmati 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 selamat menikmati